Sudarlun sekitar 6 hektare hutan dari target 168 hektare tahun ini yang berada di kawasan desa Pulau Meria, Kecamatan Gerdung, Pase Aceh Utara, sudah digunduli oleh PT. Rencong Pulp & Paper Industri dengan alasan penanaman senggon dan jabon. Hal itu diketahui saat anggota DPDRI asal Aceh, H. Sudirman, yang akrab di Sapa, H. Uma, datang ke lokasi tersebut bersama Staf M. Daud pada Minggu 28 Juli 2019. H. Uma dikawal sejumlah personil Polres Loks Mawai. H. Uma menyebutkan sebelumnya dirinya mendapat laporan dari masyarakat yang mengaku khawatir dengan hadirnya perusahaan. Karena penebangan hutan tersebut dapat berdampak kepada ekosistem hutan. Manager Operasional PT. RPPI, Fondes Manurung menyebutkan, Rencana Kerja Tahunan tahun 2019 pihaknya memiliki 168 hektare yang bisa digarap sesuai hutan tanaman industri. Pembukaan lahan oleh perusahaannya sudah sesuai aturan dan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Setelah melakukan penebangan, pihaknya akan melakukan penanaman pohon sengon dan jabon sebagai bahan baku pabrik yang ada di Pelabuhan Kurunggeke, Aceh Utara untuk memproduksi triplek.